Intro Sejarah dan Makna Doa Angelus Doa Angelus atau Doa Malekat Tuhan merupakan tradisi gereja katolik yang mengajak kita untuk menghormati Bunda Maria dan karya penyelamatan Allah melalui peristiwa inkarnasi Kata Angelus sendiri berarti malaikat Kata ini diambil dari kata pertama doanya dalam bahasa latin yaitu Angelus Domini Nunciavit Maria yang artinya Maria diberi kabar oleh malaikat Doa ini dimulai sejak tahun 1263 oleh Santo Benaventura dalam sidang umum Ordo Fransiskan di Eropa dengan penanda lonceng yang dibunyikan tiga kali Pada awalnya doa ini didaraskan pada sore hari saja Kemudian tahun 1475 Paus Siktus IV memberikan indulgensi bagi mereka yang mendaraskan doa ini siang hari dan tahun 1517 Paus Leo X memberikan indulgensi pada siapapun yang mendaraskan doa ini pagi, siang, dan malam hari Akhirnya pada tahun 1571 Paus Santopius V memperbaharunya seperti yang kita kenal saat ini dimana kita mendaraskan tiga kali dalam sehari yaitu pukul 6 pagi untuk menghormati kebangkitan Kristus Pada jam ini bersama Kristus kita memulai hari dengan semangat kebangkitan Kedua Pukul 12 siang untuk menghormati sengsara Kristus Di tengah hari ketika pekerjaan yang berat kita senantiasa mengingat Kristus yang berkorban bagi kita 3. Pukul 6 sore untuk menghormati peristiwa inkarnasi Pada saat kita akan beristirahat kita mengingat bahwa Allah selalu beserta kita Marilah mulai saat ini sejenak kita berhenti dari setiap kesibukan untuk mendaraskan doa ini pada jam-jam di atas Sambil memohon agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk serta dalam kehidupan ini sampai pada kehidupan kekal di surga Terima kasih telah menonton!